Sepanjang tahun 2023, Ginerja Ekspor Jatim masih menjadi sektor yang dapat tumbuh. Berdasarkan data BPS Jatim, ekspor tahun 2023 tumbuh sebesar 10,60 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan sektor non-migas yang naik secara simultan sepanjang tahun 2023. Untuk itu, pemerintah provinsi dan sektor swasta diharapkan dapat mempertahankan Ginerja Ekspor pada tahun 2024 ini secara lebih baik. Ahli Madya BPS Jatim, Deborah Sulistiarini, memaparkan data bahwa sepanjang tahun 2023, Ginerja Ekspor Jatim mampu tumbuh hingga 10,60 persen. Pada tahun 2022, ekspor jatim mencapai 1,96 miliar dolar dan tahun 2023 naik menjadi 2,16 miliar dolar. Kenaikan ini masih ditopang oleh sektor non-migas yang mampu memberikan kontribusi lebih dari 90 persen. Selama Desember 2023, total ekspor Jawa Timur ke Tiongkok tercatat sebesar 300,13 juta dolar, sedangkan total impor sebesar 650,7 juta dolar. Maka secara perdagangan barang Desember 2023 mengalami defisit sebesar 350,57 juta dolar. Selain itu, Jawa Timur juga mengalami defisit neraca perdagangan dengan berhasil, yaitu sebesar 187,41 juta dolar. Diharapkan pada tahun 2024, Ginerja Ekspor akan terus meningkat sehingga dapat menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi jatim dan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.